Bondan Winarno per review makanan legendaris yang mengungkap kasus besar dan membuat GGR 3 negara sekaligus part 2 Bondan merasa sangat aneh jika jenazah itu ditemukan sangat mudah di tengah hutan belantara Kalimantan Selain itu kondisi sang jenazah sudah hancur tidak terlihat seperti orang habis loncat dari rekopter Ditambah lagi Gusman yang punya gigi palsu tapi sang jenazah ini enggak Bondan merasa adanya kepasuan kematian disini Karena ternyata tambang emas pusang yang diharapkan banyak orang itu ternyata kabar bohong PT Bre X bahkan sengaja menumuri ujung bornya dengan emas agar dikira emas itu berasal dari tanah Hasil investigasi ini kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul Bre X sebungkam emas di kaki pelangi Hasil karya Bondan ini bahkan membuat GGR pemerintah Indonesia, Kanada, dan Filipina Karena tiga negara itu dikritik habis oleh Bondan dengan data investigasinya Bahkan saat orde baru melalui Menteri Pertambangan dan Energi IB Sujana Buku ini sempat dilarang edar karena dinilai mencoreng nama baiknya dan negara Terima kasih telah menonton!